Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yusron Abidi, Majuah Hubungan Internasional di SIP Universitas 11 Maret, Surakasta. Media masa berkembang begitu cepat seiring dengan majunya perkembangan dunia digital komunikasi dan informasi. Masyarakat kini lebih mudah untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Kemajuan teknologi pada perkembangan komunikasi dan juga informasi, terutama internet, merupakan penemuan yang sangat spektakuler. Internet menciptakan dunia baru yang abstrak, tetapi dampaknya terhadap peradaban manusia sangatlah nyata. Kehadiran teknologi ini sudah barang tentu memiliki dua dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dampak positif dan yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak yang disimbulkan dan sangat berbahaya bagi penggunanya adalah kehadiran internet di tangan kelompok radikal dan terorisme. Karena di tangan kelompok ini media internet menjadi media efektif dalam peningkatan jaringan komunikasi maupun sebagai alat propaganda yang digunakan sebagai sarana rekrutmen. Bahkan akhir-akhir ini media internet digunakan sebagai media penebar pesan, propaganda permusuhan, promosi tindakan kekerasan, dan beberapa temuan pemanfaatan biaya maya oleh kelompok teroris. digunakan sebagai untuk merilis manifesto, propaganda, statement agi statis, menggalang dukungan dan penguatan jaringan, serta mengkomunikasikan antar jaringan, bahkan bisa digunakan untuk merekrut samutabur. Paksanya, penggunaan strategi ini kemalah sangat efektif. Banyak kasus teror terjadi dari propaganda secara digital. Misalnya, aktor serangan setelah kami dan kantor Charlie Hebdo di Inggris pada tahun 2015, aksi teror bom di konter Arya Negeri di Indonesia tertinggiris pada tahun 2017, dan yang terbaru adalah aksi penyerangan manusia polsi pada jaringan 31 Maret 2021. Hulu dari serangan ini sebenarnya hanyalah satu, yaitu materi propaganda ISIS yang berlimpah ruang di dunia maris. Kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia memang menyatakan haji melakukan pemblokiran terhadap akut-akut ISIS di sosial media. Dilaporkan, terdapat 11.800.000 permuatan radikalisme yang diblokir oleh Kominfo sejak 2009 hingga 2019. Pemblokiran ini tidak berjalan dengan optimal, malahan semakin beranak-anak, di barangnya di blokir 1, termasuk 10 lainnya. Kecepatan komunikasi dan respon yang didapat dari sosial media inilah yang akhirnya menjadikan kelompok terorisme memutuskan untuk menggunakan sosial media sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyebarkan ideologi serta propagandanya, dan menargetkan kaum muda sebagai sasaran utamanya. Sehingga jumlah pengguna media sosial dewasa ini membuat kelompok teroris ISIS juga akhirnya mengganti strategi propagandanya dan dakwah secara online dengan menggunakan akun sosial media yang bisa diakses oleh remaja dan mempengaruhi mereka dengan doktrinisasi ideologi ISIS. Di dalam sosial media, kelompok terorisme juga mengenalkan kepada masyarakat tentang apa itu yang dimaksud dengan cyber-sihad ISIS. Cyber-sihad ISIS merupakan bentuk sihat modern yang diserupai kepada seluruh umat Islam yang berada jauh dari medan perang untuk bergabung dan melakukan sihat secara sensual. Kelompok teroris biasanya menyebarkan doktrin ideologi, radikalisasi agama, rekrutan anggota, serta melakukan tutorial perakitan senjata, bahkan perakitan uang. Internet dan sosial media biasanya dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi antara individu dengan segala kemudahan dan kecangan yang ditawarkan. Namun, segala keramahan situs internet dan media sosial media ini akhirnya juga menjadi keuntungan bagi kelompok teroris untuk melakukan aksi teror kepada masyarakat. Kelompok teroris akan dengan mudah menyebarkan teror kepada masyarakat melalui radikalisasi agama dengan cara menyebarkan konten-konten yang bertambah di kiburan yang banyak menarik minat masyarakat untuk membuat asetnya. Sekian informasi tingkat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!